Hai cara pasang karburator KLX ke motor Skywave maupun Hayate ini karburator teririt ya yang selama ini saya riset teririt ala injeksi tarikannya senut-senut ala Tril nanti tarikannya yahut di RPM bawah ke tengah ini saya sebut Suzuki Econoride karburator ya baru kali ini tidak khawatir kalau lihat meter bensin cepat turun biasanya kan kalau Skywave itu dilihat meter bensinnya cepat turun cepat habisnya bensinya ya baru kali ini pakai karburator KLX sudah saya riset berbulan-bulan ya itu enggak khawatir kalau lihat meter bensinnya itu lama turun artinya irit di dalam setiap paketnya isinya ini stiker dan lap ya untuk lapangan dan lap lainnya ya eh ini saya perlihatkan YouTube cara pasangnya secara terbalik ya jadi kondisi terpasang itu seperti ini kabel cuknya ini mentok di bawah jadi tidak bergesen dengan karet yang di atas cukup ditarik dengan jempol tangan kiri kalau posisinya ada di atas jog ya sopirnya ada di atas jog ditarik dengan jempol tangan kiri nah untuk starter nya supaya mudah sebab ini karburator irit risikonya ya ini starter sewaktu pagi agak sulit membutuhkan cuk ya ditarik nanti dicuk nggak berapa lama nanti ini berpas aja sudah enak dipakai posisi pemasangannya seperti begini posisi setelan gas dan ini selang hawa nanti akan saya perangkan bagaimana servis kilat ya tanpa membongkar karburator ya ini penampakannya ya ini penampakannya ya ini nanti dalam paketnya juga saya sertakan klaim sebab wajib ditutup wajib rapat ya karena nanti di tempat pencucian umum bisa kesemprot masuk masuk ke dalam karburator akan menghambat kerjanya nanti mogoan atau sulit starter pokoknya tidak digendaki harus rapat ini dengan klaim nanti saya berikan klaimnya di dalam setiap paket sekarang untuk tesnya tentu saja mesin-mesin motor nggak ada PR borok pasti di stutter talk chair ya gasnya seperti ini ini normal ya gasnya cepat naik cepat turun tentu saja ini dalam keadaan rapat terpasang saya contohkan ya kalau tidak rapat terpasang atau tidak terpasang seperti ini seperti ini ya kalau dalam keadaan terbuka begini gasnya tidak normal karena perlu kevakuman yang menakar karet cupin LED nah ini ya contohnya ya saya gas ini ya jadi nanti testing karburator saya hanya untuk RPM bawah kalau ingin tengahnya enak nah ini kan tengahnya enak kalau ingin tengahnya enak dipasang ini dalam keadaan rapat ya nah ini diraba pakai ujung jari telunjuk ya sampai sampai di sisi yang tidak terlihat itu harus menutup karburator sepenuhnya dari atas sampai bawah sampai yang tidak terlihat harus mencakup ya mencakup karburator seluruh seluruhnya Oke saya matikan dulu nah pentingnya juga karet cupin LED ini akan saya bahas berikutnya ini dan untuk cuk kabel cuk maksud saya ya ini dimasukkan di selang contohnya ini ini saya buktikan dengan terbalik ya nah caranya ya tinggal di kalungkan saja nanti saya ambil aja itu sekrupnya jatuh oke saya operasikan dua tangan aja ini nah jadi cara pemasangannya nanti tinggal di kalungkan ya ini saya sembunyikan dulu aja nah posisi bautnya hadap ke bawah supaya enggak nadai kotor apa enggak nadai air karatan maksudnya dari cipratan cipratan ban jadi hadap ke bawah lalu di kalungkan di kalungkan terus dipasang jadi mudah ya dan penting ini adanya karet cupin LED ini ini penyempitan yang disengaja oleh insinyur Suzuki tanpa itu tak pemakaian karburator kaelic tidak tidak akan maksimal nanti ngok seperti tadi itu yang saya gas di RPM tengahnya akan ngok karena yang membantu ini karet cupin LED jadi saya tunjukkan sekalian ya jadi ini saya buatkan YouTube yang komplit cara pasang dan syarat-syaratnya supaya irit supaya dapat manfaatnya dan top speednya bisa 100 ya kemungkinan kalau fit semua ya mesin CVT speed itu bisa 100 jadi nanti kalau pemasangan ya harus dipasang semuanya ya nah pasang karet cupin LED nya harus ada ini wajib ada soalnya paling esensial paling penting ada yang review karburator saya ya kurang fair kurang fairnya apa ini ada yang retak jadi box filter wajib utuh tidak boleh ada yang retak kalau retak yang bocor udara masuk dari sini nggak fair dong nggak tertakar oleh karet cupin LED ini ini juga wajib dibuntu ya nggak ada lubang-lubang kayak modif-modif dilobangin tanpa ditutup oleh selang buntu ini juga wajib jadi kalau seumpama lubang ya dikasih limb bakar pokoknya tujuannya harus buntu nggak boleh ada lubang di dalam box filter ini selain yang tertakar oleh karet cupin LED ini tentu saja yang dibelakang wajib dipasang ya ini selang pernapasan mesin terus yang satu second pair untuk pengencer ya pengencer kenal pot yang ini untuk pernapasan mesin jadi wajib terpasang jangan dibiarkan menganga ya kalau selangnya nggak ada lebih baik dibuntu box filter ini dalam keadaan terbuntu nggak ada udara yang bocor nanti akan mengganggu kevakuman kecocokan karburator terhadap mesin nah ini yang esensial ya yang saya bahas di box filternya ini penting untuk standar original wajib ada karet cupin LED ini ya sebab paling penting ini oke sekian cara pasangnya mudah ini akan saya bongkar lagi ya begini cara pasangnya ops maaf nah posisinya seperti ini ini sama saya pasang lagi untuk melihat posisi kabel gas nah nanti dalam setiap paket seperti begini untuk kabel gas itu dimentokkan ya ini yang mur yang perempuannya dimentokkan ke ujung sama penguncinya dua-duanya lalu ini di setel ini di setel mentok ke kanan bukan ke kiri ya maksudnya dilonggarkan nah ini posisi saya sudah ke kiri ya tapi anda pertama longgarkan dulu baru nanti terakhir setel setelah dipasang baru nanti ini di setel sesuai selera bisa longgar bisa ketat terserah jadi untuk kabel gas untuk kabel gas ini dibebaskan ya saya zoom jadi kabel gas ini bebas bebas sampai ada pembatas itu yang besi kawat nah besi kawat penghalang pokoknya dia bisa mentok sampai ini sampai depan rangka kalau sampai depan rangka berarti aman tinggal dipasang pasangnya mudah tinggal ditancapkan lalu dipasang yang lubang paling bawah nah rapi yang ini saya mainkan gasnya ya enak sampai mentok oke beres tinggal tinggal pemasangannya semuanya harus bagus rapat ya esensialnya itu ini harus rapat di dalamnya box filter juga tidak ada lubang jadi nggak fair dong kalau semua maka karburator saya direview oleh saya lihat di YouTube nya ya ini ada retak pecah bocor angin nyeruput sia-sia ini Hai fungsinya ini akan sia-sia angin masuk dari sana dari sana dari sana banyak melepek nggak cocok dengan racikan saya oke itu aja itu saja yang perlu diperhatikan oke sekian ya akan saya launching karburator KLX mudah kok cara pasangnya untuk yang kabel pendek-pendek nanti bisa diusahakan kabelnya ini harus original standar ayati aja soalnya presisnya lebih murah atau diakal disambung kalau semua pendek ya disambung disolder disambung dengan ujungnya kabel gas yang ada pentolanya ini jadi beli kabel gas diambil ujungnya serabutnya itu di ditangkapkan terus disolder supaya dia cengkramannya kuat oke sekian saya rasa sudah lengkap ya tentu saja mesinnya businya ganti yang baru NGK C6HSA nah seperti ini punya saya ya C6HSA wajib untuk menghilangkan keraguan atau busi cenderung hitam kalau pakai C7HSA C6HSA ini busi panas oke sekian guys oh ya untuk stikernya nah boleh ditempelkan disini nanti kalau ketemu di jalan bel aja tiga kali ya tititin susuki nanti balesnya ya dua saja iya betul titit betul yuk guys beli borong karbonator baru teririt ala injeksi tarikan senut-senut ala tril mana jagoannya ini jagoannya Tokaido KLX sekian terima kasih penambahan untuk pemasangan karbonator KLX mohon diperhatikan kebocoran karet ya antara bok filter dengan karbonator ini wajib nggak boleh bocor seperti yang saya terangkan sebelumnya bok filter juga nggak boleh lopeng atau bocor angin maling ya angin maling tanpa persetujuan tanpa takaran karet cupin LED yang di dalam ini yang sudah pernah saya terangkan sebelumnya ya ini biasanya namanya karet cupot LED posisinya seperti ini oh ya begini nah ini kebocorannya tersembunyi ada di bawah atau di belakang sini nggak kelihatan nah ini ini bisa mengganggu takaran angin ya takaran angin yang harusnya ditakar oleh karet cupin LED saja jadi kalau sampai ini bocor ya percuma sia-sia nanti bakal nggak enak double kerugian maksudnya apa parbolator ini nanti penggunanya karena bocor bisa menyebabkan dua double kerugian satu lebih boros nggak cocok soalnya dengan rajaan saya dan kedua nggak ada tenaga double ruginya ya kalau boros saja tapi tenaga dapat ya ya ini dua-duanya nggak dapat sudah boros nggak ada tenaga rugi jadi penting ya ini harus dimiksa dengan teliti dan seksama ya dan filtru darah wajib ya disterilkan saya tahu soalnya saya jualan juga jadi ada busa ini diambil saja ya main keringan ini busanya diberi minyak encer oleh pabrik akhirnya diserap oleh kertas jadi kertas ini wajib dilarutkan dengan bensin caranya ini di siram bahasa saya maksudnya ini kertasnya disiram baru sayang nanti saya siram bensin jadi semprot semprot bensin yang bahasa sekali nanti sampai poli encernya larut nepes ikut luntur ya terus disemprot dengan angin yang super kencang maksudnya yang jangan nepes-nepes jadi semprot beskitu ya sampai kering terus diulang lagi disiram yang bensin siram bensin yang bahasa saya terus semprot angin sampai kering nah main keringan sama kayak di dunia mobil ya nggak mengenal minyak-minyakan nggak pakai minyak-minyak dinia nanti bisa mampet banyak kotoran debu yang nempel buntu mengganggu performa nggak bisa dinikmati lama performanya enak cuma sebentar saja kalau kering nanti bisa lama menikmati performanya dan keiritannya sebab kalau buntu ini bisa boros nanti busi hitam semua oke dan cuk nanti cuknya ini dicuk cuma beberapa detik cuma gini aja ngecuknya ini sudah ngecuk cuma beberapa detik mesin lancar hidup baru dipakai maksudnya ya cuma beberapa detik sudah nyala ya di lepas digas-gas kalau sudah ya dipakai aja daripada auto cuknya Honda bit seon Yamaha seon atau Suzuki SkyDrive itu kan auto cuknya selama satu menit lebih lebih 10 detik atau yang satu setengah menit nah ini kan cuma beberapa detik saja ngecuknya jadi lebih ekonomis ya nggak boros gitu oke ini caranya untuk sekarang untuk caranya menyambung kabel gas di kabel gas itu ada yang bekasnya karbo PE maupun karbo Raking biasanya sudah dipotong ya potong sekian nah caranya gimana untuk menyambung nanti saya berikan link di deskripsi bisa beli nah ini kalau mau yang ini ya udah minta bantuan daripada beli kabel gas ya beli kabel gas satu set yang punyanya Hayati itu 100 lebih ya kalau SkyDrive 200 lebih ya disambung saja ya kalau nggak ada dana ya harus kreatif ya kalau ketemu mekanik-mekanik manja acara kan pindah bengkel kalau nggak mau ya nggak mau nangani nggak mau nuruti perintah dari customer atau nggak mampu nggak bisa pindah bengkel cari bengkel yang mampu yang mau cooperate yang mau kerjasama sebab biasanya kalau masang karborator saya ada mekanik-mekanik manja itu langsung acarakan pindah bengkel dia ingin bengkelnya itu laku sparepartnya sebab ini terjadi di customer saya customer-nya Surabaya dia bilang karborator saya kurang bagus dia acarakan untuk karbu PI katanya ini pakai karbu PI saya enak akhirnya dia beli PI nah PI itu kabel yang punya kendaraan ini balik ke saya saya buktikan mana karborator saya saya tahan cepin lagi PI saya lengsarkan ternyata bisa normal nah itu akan acaranya bengkel jadi acarakan pindah kalau menekan-neka manja acara menyambungnya begini kalau mau yang nanti saya berikan link di deskripsi ya 5000 aja disambung caranya punya begini sesudah dipotong ya di di istilahnya ya bisa diremukkan sedikit ya biar jeprak sedikit itu maksudnya nah setelah jeprak di ditangkapkan nah setelah tanggapan dipilih pintar pakai jari maksudnya kurang tengah dibetulkan lagi di jeprakkan lagi ini nah kondisi harus pas tengah ini nggak tengah diulang jeprak jeprak ya disatukan lagi sudah bersatu di jeprakkan lagi nggak apa-apa namanya dalam rangka ya berusaha jeprak nah kayaknya sudah agak tengah ya dipilih supaya lebih kurus kurang tengah berusaha bekerja lagi disatukan nah kalau bersatu ini tangannya berol ya dikasih bensin dibersihkan supaya tidak ada supaya soldernya bisa lengket timanya nah ini pas tengah oke pas tengah tinggal disolder yang penting timanya jangan nangguh ya pakai cap pancing prosentase di sebelah kanan ini 60 garis miring 40 jangan mau yang 30 garis miring 70 itu butuh panas yang tinggi lebih murah itu permainan nakal tuku-tuku elektronik maupun tuku listrik ya pilih yang 60 garis miring 40 depannya 60 belakang 40 jangan dibalik yang depannya 30 belakangnya 70 kayak timah budeng butuh panas yang tinggi supaya bisa mencair kalau yang 60 garis miring 40 mudah mencair ish nggak usah main-main merk nggak karu-karuan pakai cap pancing saja itu lebih enak kerjanya mudah cair dan tipis menyatunya enggak nggak ketebel ketebel kandel ini muter ya dalam rangka kabel kas yang mau ganti main sambung sistem sambung juga bisa bisa dilatakan dengan gerindah maksudnya bekas solderan ini kata tebal di green saja bisa dirapikan dengan green kalau terlalu tebal lihat timanya ya seperti ini Hai semangat banyak anggap saja ini kabel nyambung dari kabel gas yang lama pas kubi maupun reking enak sambungan mungkin lebih pangkal di sini ya ini contohnya kurang pendek di sini jadi walaupun biasanya enggak apa-apa kuat jauh cara ini lebih kuat daripada yang main tali-talian kalau solder ini kan lengket ya atau pakai cara yang kedua cara kedua yaitu dipor 2 mili disini ini ini saya tunjukkan disini satu garis dengan cowokan ini jadi tembus maksudnya kalau ujungnya kabel gas ini cuma sepotong nggak mau sistem sambung ini sambung punya saya ini enak lebih lebih rapi dan lebih kuat kalau cara yang ini hanya untuk sementara ya tapi tetap diacarakan beli kabel gas yang panjang sebab pemasangannya hanya darurat maksudnya darurat begini anggap aja ujungnya bekas karbu P dipotong dipotong anggap aja cuma sepotong aja ya ini dimasukkan nah anggap aja nanti munculnya cuma sekian masuk di bengkokkan masalahnya seperti ini hanya ujungnya saja ini tinggal dibengkokkan dengan tang cucuk dijeprakan juga boleh dibuat kaitan ini nah dibengkokkan supaya tidak bisa meleset tapi ini darurat ya bisa soalnya bisa lepas selingnya bergesen nanti bisa putus jadi untuk mencegah supaya nggak meleset ya disoder ujungnya saya berikan contoh lagi sebenarnya nggak penting-penting aman cuma ini saya tahu berhadapan dengan mekanik-mekanik yang low level atau mekanik-mekanik manja ya nggak mau kerja sorosidik padahal dibayar nggak gratis pelanggan Anda minta Anda ini membayar bukan cuma minta kasih rokok gitu aja nggak bayar jadi wajib dituruti nah sudah lebih gede jadi pada lubangnya bisa nggak meleset nah ya enak aman itu tutorialnya ya saya lupa soalnya saya nggak pakai ini sedemikian tutorialnya kalau yang untuk ngirit ya di bor 2 mili terus dikaitkan dan disoder supaya nggak meleset berikutnya akan saya berikan cara untuk servis kilat ya maksudnya kalau capek setiap kali ngecuk setiap kali ngecuk pengen karburator ini bersih saya berikan dua cara pakai balon servis kilat ini saya masuk ini sifatnya bonus ya saya masukkan di setiap paket jadi selain ada kain majun ya ada balon ini hanya sifatnya bonus ya jadi nggak terus terus-terusan ada kalau ingin juga saya berikan link di deskripsi kalau ingin balonnya maksudnya dikirim karburator saja tapi bonusnya sudah nggak saya sediakan bisa beli secara manual secara terpisah ya saya berikan link di deskripsi nanti jadi nanti saya berikan caranya begini langsung saja ya ini selang pernafasan dalam setiap paket nanti terpasang begini dalam keadaan terpasang seperti ini nanti ini disemprot disininya nah ini disemprot 5 kali atau 7 kali oh ini nanti karburator terbasan apa-apa langsung saja ya 2 3 4 5 jadi ini di usahakan usahakan anginnya bisa membilas membilas karburator ini ini servis kilat ya tanpa membongkar tidak merusak baut dan ada risiko kehilangan atau nozzle terbalik dan acara-acara yang tidak perlu lainnya ya bengkel kalau gelap bisa kemungkinan hilang ada yang hilang atau ada yang missing atau ada yang berubah posisi nah repot lebih baik servis kilat ini saja lebih simple lebih murah Anda nggak perlu keluar uang sepeserpun tinggal balon servis kilat sudah gratis servisnya jadi ditekan sampai 5 ini dipastikan ya rapat ya tidak lepas-lepas ya tancapkan tancapkan yang rapat nah tidak perlu dimasukkan bisa rupanya bisa ya terus disemprot selama 5 hitungan ya 1 2 3 4 5 nah ini sudah terbilas bensin semua nanti kalau sudah terbilas bensin otomatis banjir ya banyak bensin caranya ya ini gasnya diputar mentok sambil di double stutter ya tentu saja ya pakai jagang tengah ya supaya nggak lari nanti kalau dia berhasil hidup nanti bisa lari ya tinggal di hidupkan terus di stutter berlangkali sampai dia hidup jadi di gas mentok sampai mentok terus di double stutter di double stutter sampai mesinnya benar-benar hidup baru nanti diturunkan RPM nya di gas lancar-lancar baru dipakai itu sudah enak karburatornya sudah bersih jadi sudah normal sudah bersih enak enak dipakai dan bisa irit kembali irit dan stutternya kembali mudah nggak perlu ngecuk-ngecuk lagi oke jadi sekian info cara pasangnya karburator kaelic ke motor skywift oke saya akhiri nah ini daripada Anda beli acara beli motor ejeksi yang langkah baiknya karburator motor skywift yang sudah ada itu diiritkan dengan pemakaian karbong kaelic ini puncak riset ya riset saya yang paling irit ya ini daripada karburator spin maupun satya yuk dibeli guys daripada beli motor listrik ya diberikan bagian keuntungan motor listrik versus motor mesin hitungannya lebih irit tapi belum ada hitungan selanjutnya yang tidak di tidak diberikan kepada publik sebenarnya ada hitungan lagi yaitu apa kalau beli beli akinya bagaimana tahun keberapa dan keluar ruang berapa nanti jangan-jangan bisa seimbang dengan motor mesin ya lebih baik tidak usah beli motor listrik beli motor mesin saja karburatornya diiritkan segalanya dimaksimalkan nanti bisa bisa naik motor skywif ini dengan enak skywif maupun ayati ya ayati sama bisa juga pakai kartu kailik soalnya sama persis dengan skywif yuk dibeli guys ini sudah ketemu solusinya untuk para skywif supaya bisa irit ini double nanti saya berikan paketnya seperti ini supaya mudah dipasang jadi seandainya nanti enggak ada filter ini ya maksudnya bawaannya skywif itu cuma selang nanti tinggal dipancapkan jadi sudah ready motornya ini sudah ready nanti tinggal pasang-pasang enak enak dipakainya irit bertenaga dan perlu diperhatikan juga ini selang selang kran vakum ini wajib tidak boleh ada yang bocor retak rambut di sini nanti bisa mengganggu kevakuman kan ini harus vakum tertutup rapat tidak boleh ada angin maling nanti kalau nyeruput kran vakumnya tidak fungsi bensin tidak mengalir tidak mengalir memenuhi karburator waktu dipakai kan karburator harus ngisi terus ngisi bensin kalau ini bocor nanti gagal fungsi caranya disedot sekeras mungkin dengan mulut ya terus setelah disedot lidahnya tutupkan di ujungnya selang ini supaya lidahnya merasakan tekanan negatif disedot tapi kalau sudah kendor tekanan negatif itu kendor berarti ada yang bocor bocornya bisa di sini maupun yang dipangkal dipangkal itu di dalamnya ya dekat kran vakum itu saya dapat informasi dari customer customer saya mungkin karena sering ditarik ditarik waktu servis ditarik ditarik disedot sama tukangnya waktu narik ini dibeloan yang di atas itu nekuk bocor jadi perlu diwaspada ini ya kasusnya ini kok waktu nanjak gak kuat gak taunya masalahnya cuma ini aja setelah dia teliti ya saya minta scan scan dengan teliti terus dia memberi feedback pada saya bocornya bukan di sini di nepel tapi di pangkalnya yang dekat kran vakum jadi perlu ya terus ini juga hindari bengkel yang jorok jadi dibuka ini diperiksa harus bersih uringnya kembung kalau gak ada ya beli sama saya saya nanti saya berikan linknya nanti jadi harus kembung supaya rapat dan ini karetnya diperiksa dibalik plat besi nih nah plat besi ini dikeluarkan nanti bisa tahu karet karetnya ini ada retak kadang itu ada retak itu bocor angin nyeruput nanti gak bakal enak pakai karburator saya nyalakan karburatornya padahal motornya yang salah bocor di sini entah bocor di karet apa di selang atau di manipul atau bocor di sini yang seperti tadi nah nyalakan karburator saya jadi sebelum nyalakan karburator saya periksa dapuran motor anda dapurannya kalau bagus pasti enak pakai karburator saya kalau dapurannya gak beres ya karburatornya yang nanti disalahkan jadi ya tolong di cek ya dapurannya jangan dilengkapi standart ya standart pabrik gak ada cacatnya gak ada lubangnya oke sekian tambahan untuk servis kilat cara yang kedua ya bisa lewat sini lewat input bensin nah tinggal tancapin sebelum ditiup sebelum dipencet ininya dibuntu yang untuk saluran hawa ini ya ini dibuntu ditutup terus baru ditekan sampai 5 kali atau 7 kali bisa 1 2 3 4 oh kempot 5 6 7 nah ini sudah bersih karburatornya sudah terbilas dengan bensin oke sekian yuk guys ditunggu orderannya ya yuk dibeli karburator KLX sekian terima kasih 2 5 6 7 8